Gelaran Liga Tenis Meja Nasional antar klub usai digelar. Acara yang berlangsung di GOR USM itu diikuti ratusan atlet yang berasal dari seluruh Indonesia. Kompetisi ini menjadi komitmen USM untuk turut serta dalam pengembangan olahraga tenis meja pembinaan atlet muda. Liga Tenis Meja Nasional antar klub usai digelar. Kejuaraan yang digelar GOR Universitas Semarang pada 12 hingga 14 Juli 2024 ini turut diikuti 34 klub tenis meja yang berasal dari 10 provinsi di Indonesia. Sebanyak 344 atlet turut berlaga dalam kompetisi tersebut. Acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menandai penanda tanganan MOU antara PT Aliansi Tenis Meja Indonesia dan USM terkait pengembangan olahraga tenis meja. Ketua Liga Tenis Meja Nasional antar klub, Franky Setio Prabowo turut mengungkapkan bahwa melalui penanda tanganan kerjasama ini para atlet berprestasi dapat melanjutkan pendidikan dengan baik. Kami intinya bisa bekerjasama dengan baik, karena harapan kami gini mas, ketika nanti kita ada kerjasama dengan pihak seperti universitas itu sendiri, karena ini kan kita berjenjang dari SD, SMP dan SMA. Nah dari situlah kita punya sekarang dari kami itu punya keinginan anak-anak nanti atau adik-adik ini bisa masuk ke USM sendiri dengan bahasa dari prestasi mereka dapat keringanan atau bahkan free untuk masuknya atau dapat biasiswa. Saya awalnya itu tidak menyangka sampai segitunya, karena kan kami awalnya itu kan kerjasama itu kan dari kita ingin meminjam tempat, tapi dari beliau Pak WR3, Pak Junaidri memberikan beberapa opsi, dan itu sangat di luar dari pemikiran kami, benarnya di situ. Liga yang rutin digelar 3 tahun belakangan ini, tiap tahunnya terbagi dalam 3 seri yang terbagi tiap 4 bulan sekali. Liga tenis meja nasional antar klub ini terbagi ke dalam 6 kategori kelompok umur, U13, U15, U19 baik putra dan putri. Wakil rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidri turut mengapresiasi gelaran Liga Nasional antar klub ini. USM hari ini dan sampai hari minggu besok menyelenggarakan kegiatan lomba pimpong yang kemudian kita sebut sebagai lomba pimpong nasional. Acara ini merupakan bentuk kerjasama dengan asosiasi organisasi pimpong Jawa Tengah dan organisasi pimpong nasional yang tentunya bertujuan untuk mengkader ya kita mencari bibit-bibit unggul ya para atlet tenis meja yang kemudian ke depannya nanti bisa kita kirimkan di ajang nasional, kompetisi nasional maupun kompetisi internasional. Dan harapan besar yang lain tentunya kami juga bisa memberikan kesempatan bagi para atlet tersebut kalau ingin berkuliah di USM tentunya nanti silahkan berkuliah di USM. Karena USM menjadi salah satu jembatan masyarakat bangsa termasuk para atlet pimpong yang kemudian sedang bertanding atau tenis meja yang sedang bertanding hari ini di USM.